Nama saya Syail Ayu, berasal dari Masanoy, Kumabung, Tenang. Saya dilahir 29 hari bulan 5 tahun 59. Jadi saya menceritakan tentang kehidupan saya. Sewaktu kami kecil, kami memang susah sekali. Kami pagi-pagi karena bangun, pukul 5 bangun sudah, pergi sekolah dengan jalan kaki. Kami punya sekolah, tiga batu. Jadi pulang nanti panas, dan kami pun tidak apa-apa dibawa. Jadi kalau kami balik dari sekolah, tiga batu, kami paksa minum air sungai dulu. Saya memang mau bikin tingkatan, saya mendapat keputusan yang baik semasa saya ayubisar, tapi tidak tercapai. Waktu Nanti kena paksa kawin, saya berumur 13 tahun. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Hanya orang itu datang, saya pakai baju dalam pun tidak ada. Sudah itu, saya kena suruh pakai pakaian untuk mau sanding. Tapi saya tidak tahu apa itu. Kawin, kami pakai baju biasa. Gambar kawin pun tidak ada. Suami saya pun saya tidak tahu ini suami saya. Kami duduk saja begitu. Orang lain tinggalkan, tapuk tangan. Tapi saya tidak tahu bagaimana gembira. Bapak, pasal apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu mau apa itu kawin. Oleh karena saya masih kecil, saya tidak tahu itu kawin, macam mana. Kawin ini mau di mana saya pergi. Begitu perasan, saya takut. Jadi disitulah Nanti keciwa. Saya keciwa, menangis-menangis. Bapak, saya nampak, saya menangis. Dia rotan lagi saya. Saya cakap, bapak, aku mau sekolah. Betul-betul, aku pegang mama aku. Saya bilang, mama, pujuk bapak ini. Aku mau sekolah. Bapak saya dengar, dia pergi pukul. Saya tengok, Nanti punya kawan-kawan. Ada jadi cigu. Ada jadi jururawat. Kenapa Nanti tidak boleh? Saya sudah belajar sungguh-sungguh. Jadi, saya punya kawan datang, begini dia cakap. Dulu kau, bukankah kau setiap tahun lulus peperiksaan? Kami dulu, begini gagal-gagal pun, kami boleh sambung ispem. Jadi, saya cakap, okelah kamu, belajarlah kamu. Dalam hati saya, kamu bagus. Kamu karena belanja bapak kamu. Kalau macam saya, kamu di tempat saya, mungkin kamu pun sama juga saya. Selama ini, saya tidak mau kasih keluar. Hanya hari ini, saya dapat kasih keluar. Saya, waktu dulu, memang saya sakit hati betul-betul. Kira Nanti mau bunuh diri, dua kali Nanti buat begitu. Memang, dalam hati saya, memang saya mau bunuh diri dan mau minum racun. Saya bukan juga mau kawin, tetapi saya bilang kalau saya bunuh diri. Saya tidak berani kalau saya minum racun. Nanti anak saya pertama, siapa yang jaga? Ya, saya tidak lupa itu. Tapi, apa boleh buat? Mungkin, mungkin itu takdir Tuhan dengan Nanti. Nanti, Matusya. Mungkin kalau Nanti kan, saya tercapai, saya punya cita-cita lah. Saya cakap sama angkol saya. Saya memang mau jadi cikgu ini. Habis saya nampak, saya punya angkol, dia poliskan. Terus, angkol saya bilang, Engam, kau memang boleh jadi cikgu. Tapi, itulah. Tidak ada kesempaian. Jadi, Nanti, Nanti memang keciwa betul ini. Mungkin kalau Nanti tidak kena awal kawin, mungkin itu angkol, bukan dia kawin saya. Saya lain tempat lagi, yang terbaik. Tapi, saya tidak kasih salah juga lah. Apa boleh buatkan. Walaupun Nanti begini, sudah anak keciwa dari kecil, sampai sudah kena paksa kawin. Jadi, saya bersyukur. Saya bersyukur karena pemberian Tuhan dengan Nanti tidak tertinggal. Mungkin Tuhan campur tangan. Saya ditimpa. Banyak rintangan. Banyak masalah. Tetapi, saya bersyukur. Saya sentiasa kuat. Jadi, semua Nanti yang alami itu, semua yang apa yang saya cakap-cakap, kira-kira Nanti sudah aku maafkan. Saya maaf sudah dirang. Banyak masalah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.